Halo Assalamualaikum, nah disini udah aku siapkan ya 1,5 kg kaki sapi atau kikil kaki sapi ya ini biasanya itu yang ada tulangnya tapi ternyata di abang sayurnya ini cuman ada yang bagian ininya aja tulangnya gak ada tapi gak apa-apa ini sama-sama enak nah kalau kalian dapat yang ada tulangnya gak apa-apa ya cara masaknya nanti ini sama ya nah kita cuci bersih di air mengalir dan kita tiriskan nah terus disini udah disiapkan juga ya ada 1 ruas jahe ini dipotong-potong aja kalau mau digeprek juga boleh terus disini ada lengkuas juga sedikit aja aku pakenya terus ada 5 lembar daun salam sama 5 batang sereh nah kalau kalian kesusahan menggeprek sereh boleh dibelah kayak gini ya ini sama aja aromanya nanti keluar nah terus disini masaknya aku mau pake presto ya jadi kaki sapi yang tadi udah kita cuci terus kita masukin presto dan dimasukkan juga rempah-rempah yang tadi ya yang lengkuas salam dan lainnya terus disini juga dikasih garam sekitar 1 sendok makan ya temen-temen nah untuk takaran airnya ini harus terendam semuanya ya ini akan aku presto selama 1,5 jam nah untuk cara prestonya disesuaikan ya dengan presto masing-masing nah kalau presto aku ini jadi awal masak itu pake api besar dan kalau sudah bunyi seperti ini seperti di video baru apinya dikecilkan nah jadi proses masaknya itu dihitung dari bunyi kayak gini ya nah karena kaki sapi atau kikil kaki sapi itu lumayan lama untuk empuknya jadi disini aku pake 1,5 jam ya jadi disini aku benar-benar ingin tekstur yang lembut nah ini udah 1,5 jam dan kalau presto aku itu baru dibuka kalau si paku ininya udah turun ya kalau dipaksa ngebuka nanti bisa meledak nah terus sambil nunggu ini udah aku siapkan juga 1 buah tomat, 3 batang daun bawang sama 2 batang seledri ini kita iris-iris nah ini udah aku iris-iris kayak gini ya dan kita sisihkan dulu nah ini prestonya udah bisa dibuka ya ini untuk airnya kita buang aja terus ini disaring dan kita potong-potong dadu-dadu kecil gini ini opsional aja disesuaikan dengan selera kalian ya ini kebiasaan di rumah aku kayak gini aja nah kalau menurut kalian teksturnya kurang lembut bisa di prestonya 2 jam jadi kalau misalnya khawatir kelamaan bisa 1 jam stop terus 1 jam lagi nah ini tuh makanan kegemaran ayah aku ya dan menurut beliau itu sop kaki sapi jaman dulu itu pake yang namanya kacang ijo dan almarhumah ibu aku pun pernah masak yang pake kacang ijo dan itu memang betul sangat cocok dan sangat enak ya kalau kalian mau coba pake kacang ijo juga boleh ya temen-temen nah untuk kalian yang baru menemukan channel ini selamat datang dan semoga kalian suka dan cocok dengan resep-resep yang aku share ya nah untuk kalian yang udah subscribe atau udah biasa nonton aku ucapkan makasih banyak ya nah ini kalau udah dipotong-potong terus kita masukin panci dan kita tambahkan air untuk airnya ini aku pake air biasa aja dan ini kita didihkan lagi ya untuk takaran airnya disesuaikan aja ya temen-temen nah ini kalau udah mendidih kita masukin irisan tomat, doang daun, sama seledri terus kita kasih bumbu, garam, gula, merica, dan masako atau reiko ya kalau yang suka mecin boleh pake mecin dan tinggal kita aduk terus kita koreksi rasa jadi ini super simple disini hanya butuh kesabaran untuk presto si kaki sapinya itu aja ya karena butuh waktu yang lama nah untuk pemberian bumbunya aku sarankan jangan takut-takut ya karena emang disini dia lebih enak kalau gurih dan sop ini sangat cocok disajikannya itu panas jadi kalau udah dingin kita panasin lagi dan kalau airnya habis bisa tinggal kita tambahin air matang terus kita bumbuin lagi ya nah ini dia hasilnya Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah sop kikil kaki sapi kita udah jadi siap untuk dinikmati nah untuk sop kaki sapi ini paling enak ya kalau ditambahin sama taburan bawang goreng sama saus cabai gitu ya jadi rasanya lebih mantap sekian video aku kali ini ya semoga kalian suka dan semoga bermanfaat makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir makasih juga yang udah subscribe yang belum subscribe boleh dibantu subscribe ya makasih banyak wassalamualaikum selamat mencoba